selamat datang di channel korotekalotasi nama yawah channel yang berjumpa di video tentang teman-teman tiga tentang youtube dan juga semenjak kesulitan mencari channel saya tulis aja korotekal k-o-r-o-t-a-k-a nanti kenyataan mencari channel saya diurutan yang ke atas bagian paling atas di video saya yang ke 1894 ini saya akan membahas soal ini ya bentuk akar ya jadi ada penjumlahan pengurangan akar-akar seperti ini nah, untuk mengerjakan soal ini bagi teman-teman yang belum belum ahli, saran saya buat seperti ini dulu ya jadi akar 4 sama dengan 2 akar 9 sama dengan 3 akar 16 sama dengan akar 16 sama dengan 4 akar 25, 35, akar 36 6 dan seterusnya ini kan masih bisa akar 49 sama dengan 7 dan seterusnya pokoknya ini 2 x 2 kan 4 3 x 3 kan 9 4 x 4 kan 16 kenapa buat seperti ini ini untuk yang belum ahli saja kalau sudah ahli itu gak perlu ini gak penting tapi kalau yang belum ahli saran saya ini kenapa seperti ini? karena ini kita ubah ini ya 12, disini kan gak ada 12 ini 4 x 9 setelah 9 langsung 16 seperti ini 12 itu bisa kita ubah hasil dari 4 ya 12 yang bisa dibagi 4 akar 12 itu menjadi akar 4 x akar 3 ya, 4 x 3 kan 12 jadi akar 12 itu menjadi akar 4 x akar 3 akar 112 itu menjadi akar 16 x akar 7 ya ini akar 16 ada hasil akarnya selalu seperti ini ya yang pertama ini akar 4 kan ada disini kalau akar 3 gak ada biasanya seperti itu jadi salah satunya ada disini dan satunya lagi tidak ada nah, ini akar 175 ini akar 25 x akar 7 ya 25 x 7 x 175 25 kan ada 7 tidak ada nah, seperti itu ini akar 108 itu akar 36 x akar 3 akar 36 ada akar 3 tidak ada nah, seperti itu ya selanjutnya tinggal kita masukkan saja ini akar 4 ini kan 2 nah, gitu ya kemudian akar 16 itu 4 tulis 4 kemudian akar 25 itu 5 tulis disini akar 36 itu 6 nah, itunya saja yang diganti selanjutnya tinggal kita hitung ya dikali ini 5 x 2 itu 10 4 x 4 itu 16 3 x 5 x 15 nah, 6 ini tetap selanjutnya tinggal dihitung yang sejenis ya ini ya 10 akar 3 kurangi 6 akar 3 yang sama-sama akar 3 ya 10 akar 3 kurangi 6 akar 3 itu kan 4 akar 3 ya nah, sedangkan ini min 16 akar 7 ditambah 15 akar 7 ini kan min 16 ditambah 15 dan min 1 nah, 1 tidak perlu ditulis langsung min akar 7 nah, seperti ini ini hasil akhirnya jadi kalau ada seperti ini ini kan bedanya akar 3 ini akar 7 ini jangan dikerjakan lagi ini sudah selesai gitu kalau misalkan dikerjakan lagi malah salah nah, ini sudah jawabannya kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi video-nya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman mungkin teman-teman bisa boleh lah kalau misalkan ada permintaan untuk dibuatkan soal yang lebih sederhana akan saya buatkan gitu ya atau misalkan ingin dibuatkan soal yang ingin ya, dibuatkan soal-soal yang sejelis dengan ini gitu ya yang panjang kayak gitu nah, jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang terhenti sebagian manusia biasa lebih malumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tanggapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like secara besar dan juga nancang memberikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar mencang subscribe jangan komentar mencang kunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggan youtube terima kasih sudah melanggar video saya ini sampai selesai